Iblis dan Pir'aun adalah dua makhluk Allah yang dikenal sebagai sosok yang hina karena selalu melakukan hal-hal yang tercelak. Namun, ternyata ada sosok yang lebih hina dari mereka berdua. Ada sebuah kisah yang termaktub dalam kitab An-Nawadir karya Sheikh Sihabuddin Ahmad bin Salamah al-Mishri al-Qaliubi al-Shafi'i Dilansir dari NU Online, kisah ini menceritakan pertemuan antara Iblis dan Pir'aun. Dua makhluk Allah yang dikenal sebagai sosok yang hina karena selalu melakukan hal-hal tercelak. Mereka pun asyik terlibat dalam sebuah percakapan. Berikut percakapannya. Apakah kamu mengenaliku? Tanya si Iblis saat datang menemui Pir'aun. Ya, jawab Pir'aun. Kau telah mengalahkanku dalam satu hal, kata si Iblis. Apa itu? Tanya Pir'aun keheranan. Dengan sifatnya yang sombong tentu ia tak ingin dikelahkan oleh siapapun. Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang darimu. Tapi aku tidak berani melakukannya, kata si Iblis. Kau benar, namun nanti aku akan bertobat, kata Pir'aun dengan penuh percaya diri. Penduduk Mesir akan menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertobat, mereka akan meninggalkanmu. Merangkul musuh-musuhmu dan menghancurkan kekuasaanmu. Hingga kau tersungkur dalam kehinaan, bujuk Iblis. Tentu Iblis tak ingin Pir'aun kembali ke jalan yang benar. Akan lebih baik baginya bila Pir'aun tetap kupur dan menemaninya di neraka kelak. Kau benar, namun tahukah kamu siapa di muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua, tanya Pir'aun. Ya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Dia lebih buruk dariku dan darimu, jawab Pir'aun. Hikmah dari kisah ini, sungguh hina mereka yang enggan memaafkan orang lain. Saking buruknya, bahkan hingga digambarkan sebagai sosok yang lebih buruk daripada Iblis dan Pir'aun. Sementara, memaafkan kesalahan orang lain memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Baik ketika dirinya termasuk pihak yang salah maupun yang benar. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf? Hendaklah memaafkannya. Apakah ia berada di pihak yang benar ataukah yang salah? Apabila tidak melakukan hal tersebut atau memaafkan, miscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis Riwayat Al-Hakim Perkara memaafkan memanglah sulit seakan-akan kita harus memindahkan sebuah gunung dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karenanya, mereka yang mampu memaafkan kesalahan orang lain dihadiahi ampunan Allah atas dosa-dosanya di dunia. Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pada kesulitan. Hadis Riwayat At-Tabrani Sebagai renungan, bahwasannya Allah merupakan jad yang mahal memaafkan. Allah bahkan menerima taubat seorang hamba dengan dosa paling berat sekalipun. Lantas, kita yang hanya seorang hamba harusnya mampu memaafkan dosa manusia lain yang mungkin belum tentu dinilai berat oleh Allah. Wallahu'alam Sampai jumpa di video selanjutnya.